Oke, terima kasih Kak Rudy untuk adik-adik dan teman-teman semuanya Untuk para orang tua, selamat malam dan selamat bergabung di Berkat 4 Kids Untuk para petugasnya, Kakak minta untuk mempersiapkan diri Dan untuk teman-teman yang lain untuk menyima Dan waktu dan tempat, Kakak persilakan untuk adik Dita membacakan sapaan dan doa pembuka Terima kasih Romo Bapak Ibu, para suster dan teman-teman yang terkasih Salam damai dalam kasih Kristus Salam Bebo for Kids Saat ini kita akan membaca sabda Tuhan dari Wahyu Bab 2 ayat 12 sampai 17 Sampai dengan Wahyu Bab 9 ayat 13 sampai 21 Marilah kita awali pertemuan kita dengan berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan doa kudus, amin Allah Bapak yang melakasi kami bersyukur atas sabda yang kau anugerahkan kepada kami Sadarkanlah kami untuk selalu ingin membaca dan mendengarkan sabdamu Anugerahkanlah kepada kami Rahmat ketekunan Dan kerendahan hati Untuk membuka diri terhadap sabdamu Sehingga engkau sendirilah yang berbicara kepada kami Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, amin Kepada Jemaat di Bergamus Dan tuliskanlah kepada malaikat Jemaat di Bergamus Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua Aku tahu di mana engkau diam Yaitu Di sana Di tempat tahta iblis Dan engkau Berpegang kepada namaku Dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku Juga tidak pada zaman antipas Saksiku Yang setia kepadaku Yang dibunuh di hadapan kamu Di mana iblis diam Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau Di antaramu Ada beberapa orang yang menganut ajaran bileam Yang memberi nasihat kepada balak Untuk menyesatkan orang Israel Supaya mereka makan persembahan berhala Dan berbuat sinah Demikian juga Ada padamu Orang-orang yang Berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus Sebab itu Bertobatlah Jika tidak demikian Aku akan segera datang kepadamu Dan aku akan memerangi Mereka dengan pedang yang di mulutku ini Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengarkan Apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Balang siapa menang Kepadanya akan kuberikan Dari mana Yang tersembunyi Dan aku akan mengaruniakan kepadanya Batu putih Yang diatasnya tertulis nama baru Yang tidak diketahui oleh siapapun Selain oleh yang menerimanya Kepada jemaat di Tiatira Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira Inilah firman anak Allah Yang matanya bagaikan nyala api Dan kakinya bagaikan tembaga Aku tahu segala pekerjaanmu Baik hak kasihmu maupun imanmu Baik pelayananmu maupun ketekunanmu Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir Lebih banyak daripada yang pertama Tetapi aku mencelah engkau Karena engkau membiarkan wanita Isabel Yang menyebut dirinya Nabiah Mengajar dan Menyesatkan hamba-hambaku Supaya berbuat zinah Dan makan persembahan-persembahan barhala Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat Tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya Lihatlah aku akan melemparkan dia ke atas Ranjang Orang sakit dan mereka yang berbuat zinah Dengan dia akan melemparkan ke dalam kesukaran besar Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu Dan anak-anaknya akan kematikan Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang memuji batin dan hati orang Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu Setiap orang menurut perbuatannya Tetapi kepada kamu Yaitu orang-orang lain Ditiatira yang tidak mengikuti ajaran itu Dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut Seluk beluk iblis kepada kamu Aku berkata Aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu Tetapi apa yang ada padamu Peganglah itu sampai aku datang Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya Kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi Mereka akan diremukan seperti tembikan tukang beriuk Sama seperti yang kuterima dari bapakku Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat Kepada jemaat di Sardis Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis Inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh ala dan ketujuh bintang itu Aku tahu segala pekerjaanmu Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu Aku dapati sempurna di hadapan ala Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya Suruhilah itu dan bertobatlah Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga Aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu Pada waktu manakah aku tiba datang kepadamu Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya Karena akan berjalan dengan aku Dalam pakaian putih Karena mereka adalah layak untuk hidup Orang siapa menang Dia akan dikenalkan pakaian putih yang demikian Aku tidak akan menghapus namanya Dari kitab kehidupan Melainkan aku Akan mengaku namanya di hadapan Bapakku Dan di hadapan para malaikatnya Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh Kepada jemaat Kepada jemaat di Philadelphia Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia Inilah firman dari yang kudus Yang benar Yang memegang kunci daud Apabila ia membuka Tidak ada yang dapat menutup Apabila ia menutup Tidak ada yang dapat membuka Aku tahu segala pekerjaanmu Lihatlah aku Telah membuka pintu bagimu Yang tidak dapat ditutup oleh seorangpun Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa Namun engkau menuruti firmanku Dan engkau tidak menyangkal namaku Lihatlah Beberapa Orang dari Semaah Iblis Yaitu mereka yang menyebut dirinya Orang Yahudi Tetapi yang sebenarnya tidak demikian Melainkan berdusta Akan kuserahkan kepadamu Sesungguhnya aku akan Menyuruh mereka datang dan Tersungkur di depan kakimu Dan mengaku bahwa Aku mengasihi engkau Karena engkau menuruti firmanku Untuk tekun Menantikan aku Maka aku pun Akan melindungi engkau Dari hari pencobaan Yang akan datang Atas seluruh dunia Yang Mencobai mereka Yang diam di bumi Bumi Aku datang Segera Peganglah apa yang ada padamu Supaya tidak seorangpun Mengambil mahkotamu Barang siapa Menang Ia akan Kujadikan Sekoguru Di dalam Bait suci Allahku Dan ia tidak akan Keluar lagi Dari situ Dan padanya Akan Kutuliskan Nama Allahku Nama kota Allahku Yaitu Yerusalem Baru Yang turun Dari surga Dari Allahku Dan Namaku Yang baru Siapa Bertelinga Hendaklah Ia mendengarkan Apa yang dikatakan Roh Kepada Jemaat-jemaat Kepada Jemaat Di Laut Dikia Dan Tuliskanlah Kepada Malekat Jemaat Laut Dikia Inilah Firman Dari Amin Saksi Yang setia Dan benar Permunan Dari Ciptaan Allah Aku Tahu Segala Pekerjaan Engkau Tidak Dingin Dan Tidak Panas Alangkah Bahinya Jika Engkau Dingin Atau Panas Jadi Karena Aku Suam 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 Buku Dan Tidak Dingin Atau Panas Aku Akan Memutahkan Engkau Dari Melutu Karena Engkau Berkata Aku Aku Kaya Dan Aku Telah Memberkayakan Diriku Dan Tidak Kekurangan Apa-apa Dan Karena Engkau Tidak Tahu Bahwa Engkau Melarat Dan Malang Miskin Buta Dan Terlanjang Maka Aku Menasihatkan Engkau Supaya Engkau Membeli Daripadaku Enas Yang Telah Dimulikan Dalam Api Hater Engkau Menjadi Kaya Dan Juga Bakaian Duti Supaya Engkau Memakainya Engkau Jangan Kelihatan Keterlanjangan Yang Memalukan Dan Lagi Minyak Untuk Menemus Matawas Supaya Engkau Dapat Melihat Barang Siapa Kukasihi Yang Kutuk Dan Kuhajar Sebab Itu Kuh Lelakan Hatimu Dan Bertobatlah Lihat Aku Aku Berdiri Di Muka Pintu Dan Untuk Dikakal Ada Orang Yang Menemukan Suara Kuma Pintu Aku Akan Mendapatkan Dan Aku Akan Bersama Dengan Dia Dan Dia Bersama Sama Dengan Aku Terang Siapa Menang Ia Kan Kududukkan Bersama Sama Dengan Aku Di Atas Tak Tak Sebagaimana Aku Pun Telah Menang Dan Duduk Bersama Sama Dengan Bapakku Di Atas Tak Tanya Siapa Bertaling Yang Mendak Lah Yang Mendengarkan Apa Yang Dikatakan Roh Kepada Semaat Semaat Kedua Puluh Empat Tua Tua Dan Keempat Binatang Kemudian Daripada Itu Aku Melihat Sesungguhnya Sebuah Pintu Terbuka Di Surga Dan Suara Yang Dulu Yang Telah Kudengar Berkata Kepadaku Seperti Bunyi Sakakala Katanya Naiklah Kemari Dan Aku Akan Menunjukkan Kepadamu Apa Yang Harus Terjadi Sesudah Ini Segera Aku Kuasai Olero Dan Lihatlah Sebuah Tahta Terdiri Di Sorga Dan Tahta Itu Duduk Seorang Dan Dia Yang Duduk Di Tahta Itu Nampaknya Bagaikan Permata Yaspis Dan Permata Sardis Dan Suatu Pelangi Melindungi Tahta Itu Gilang Gemilang Bagaikan Jamrut Rupanya Dan Sekeliling Sekeliling Tahta Itu Ada 24 Tata Dan Di Tata Tata Itu 24 Tua Tua Yang Memakai Pakaian Putih Dan Makota Emas Di Kepala Mereka Dan Dari Tata Itu Keluar Kilat Dan Bunyi Guru Yang Menderu Dan Tujuh Obor Menyala Nyalah Di Hadapan Tata Itu Itulah Ketujuh Roh Roh Allah Dan Di Hadapan Tata Itu Ada Lautan Kaca Bagaikan Kristal Di Tengah Tengah Tata Itu Dan Di Sekeliling Ada Empat Makhluk Penuh Dengan Matah Di Sebelah Muka Dan Di Sebelah Belakang Ada Pun Makhluk Yang Pertama Sama Seperti Singa Dan Makhluk Yang Kedua Sama Seperti Anak Lembur Dan Makhluk Ketiga Mempunyai Muka Seperti Muka Manusia Dan Makhluk Keempat Sama Seperti Burung Nasar Yang Sedang Terbang Dan Keempat Makhluk Itu Masing-masing Bersayap Enam Sekelilingnya Dan Di Sebelah Dalamnya Perut Penuh Hingga Mata Dan Dengan Tidak Berhenti-hentinya Mereka Berseru Siang Malam Kudus Kudus Tuhan Allah Yang Maha Kuasa Yang Sudah Ada Dan Yang Ada Dan Yang Akan Datang Dan Setiap Kali Makhluk-makhluk Itu Mempersembahkan Puji-pujian Dan Hormat Ucapan Syukur Kepada Dia Yang Duduk Di Atas Tata Itu Dan Hidup Sampai Selama-lamanya Maka Tersungkur Lah Kedua Puluh Empat Tua-tua Itu Di Hadapan Dia Yang Duduk Di Atas Tata Itu Dan Mereka Menyembah Dia Yang Hidup Sampai Selama-lamanya Dan Mereka Melemparkan Makotanya Di Hadapan Tata Itu Sambil Berkata Ya Tuhan Dan Allah Kami Engkau Layak Menerima Puji-pujian Dan Hormat Dan Kuasa Sebab Engkau Telah Menciptakan Segala Sesuatu Dan Oleh Karena Kondakmu Semuanya Itu Ada Dan Diciptakan Kitab Yang Dimetrai Dan Anak Somba Maka Aku Melihat Di Tangan Kanan Dia Yang Duduk Di Atas Tahtar Itu Sebuah Gulungan Kitab Yang Ditulisi Sebelah Dalam Sebelah Luarnya Dan Dimetrai Dengan Tujuh Menterai Dan Aku Melihat Seorang Melekat Yang Gagah Yang Seru Dengan Suara Nyaring Katanya Siapakah Yang Layak Membuka Gulungan Kitab Itu Dan Membuka Menterai Menterainya Tetapi Tidak Ada Seorang Pun Yang Di Surga Ataupun Di Bumi Atau Yang Di Bawah Bumi Yang Dapat Membuka Gulungan Kitab Itu Atau Yang Dapat Melihat Sebelah Dalamnya Maka Menangis Aku Dengan Amat Sedihnya Karena Tidak Ada Seorang Pun Dianggap Layak Untuk Membuka Gulungan Kitab Itu Ataupun Lihat Sebelah Dalamnya Lalu Berkatalah Seorang Dari Tua-tua Itu Kepataku Jangan Jangan Engkau Menangis Sesungguhnya Tinggal dari Suku Yehuda Yaitu Dunas Daud Telah Menang Sehingga Ia Dapat Membuka Gulungan Kitab Itu Dan Membuka Ketujuh Menterinya Maka Aku Melihat Di Tengah Tengah Tahta Dan Keempat Mahdud Itu Dan Di Tengah Tengah Tua-tua Itu Bertiri Seekor Anak Domba Seperti Telah Disembeli Petanduk Tujuh Dan Permata Tujuh Itulah Ketujuh Roh Allah Yang Diutus Ke Seluruh Bumi Lalu Datanglah Anak Domba Itu Dan Menerima Gulungan Kitab Itu Dari Tangan Dia Yang Duduk Di Atas Tahta Itu Ketika Ia Mengambil Gulungan Kitab Itu Terkumpurlah Keempat Mahluk Dan Kedua Kulung Empat Tua-tua Itu Di Adapan Domba Itu Masing-masing Memegang Satu Kecapi Dan Satu Cawan Emas Penuh Dengan Kemenyam Itulah Doa Orang-orang Kudus Dan Mereka Menyanyikan Suatu Nyanyian Baru Katanya Engkau Layak Menerima Gulungan Kitab Itu Dan Membuka Metrai-metranya Karena Engkau Telah Disembeli Dan Dengan Darahmu Engkau Telah Membeli Mereka Bagi Allah Dan Dari Tiap Tiap Suku Dan Bahasa Dan Kaum Dan Bangsa Dan Engkau Telah Membuat Mereka Menjadi Suatu Kerajaan Dan Menjadi Imam-imam Bagi Allah Kita Dan Mereka Akan Memerintah Sebagai Raja Di Bumi Maka Aku Lihat Dan Mendengar Suara Banyak Malaikat Sekeliling Tahta Makhluk-makhluk Dan Tua-tua Itu Jumlahnya Mereka Berlaksa-laksa Dan Beribu-ribu Laksa Katanya Dengan Suara Nyari Anak Domba Yang Disembeli Itu Layak Untuk Menerima Kuasa Dan Kekayaan Dan Hikmat Dan Kekuatan Dan Hormat Dan Kemuliaan Dan Puji-pujian Dan Aku Menengar Semua Makhluk Yang Di Surga Dan Yang Di Bumi Dan Yang Di Bawah Bumi Dan Yang Di Laut Dan Semua Yang Ada Di Dalamnya Berkata Bagi Dia Yang Duduk Di Atas Tahta Dan Bagi Anak Somba Adalah Puji-pujian Dan Hormat Dan Kemuliaan Dan Kuasa Sampai Selama Lamanya Dan Dan Keempat Makhluk Itu Berkata Amin Dan Tua-tua Itu Jatuh Tersumpur Dan Menyembah Keenam Matrai Pertama Dibuka Maka Aku Melihat Maka Aku Melihat Anak Domba Itu Membuka Yang Pertama Dari Ketujuh Matrai Itu Dan Aku Mendengar Yang Pertama Dari Kepat Makhluk Itu Berkata Dengar Suara Bagaikan Bunyi Guru Mari Dan Aku Melihat Kesungguhnya Ada Seekor Kuda Putih Dan Seorang Yang Menunggu Menunggu Memegang Sebuah Panah Dan Kepadanya Dikaruni Dikaruniakan Sebuah Makota Lalu Ia Maju Sebagai Pemenang Untuk Merebut Kemenangannya Dan Ketika Domba Itu Membuka Matrai Yang Kedua Aku Mendengar Makhluk Itu Makhluk Yang Kedua Berkata Mari Dan Majulah Seekor Kuda Lain Seekor Kuda Merah Padang Dan Orang Yang Menunggainya Dikaruni Puasa Untuk Mengambil Damai Sejahtera Dari Atas Bumi Sehingga Mereka Saling Membunuh Dan Kepadanya Dikaruniakan Bila Pedang Yang Besar Dan Ketika Anak Domba Itu Membunuh Membuka Menterai Yang Ketiga Aku Mendengar Makhluk Yang Ketiga Berkata Mari Dan Aku Melihat Sesungguhnya Ada Seekor Kuda Hitam Dan Orang Yang Menunggainya Memegang Sebuah Timbangan Di Tangannya Dan Aku Mendengar Seperti Ada Suara Di Tengah-tengah Keempat Makhluk Itu Secupa Gandum Sedinar Dan Tiga Secupa Jelai Sedinar Tetapi Janganlah Rusakkan Minyak Dan Anggur Itu Dan Ketika Anak Domba Itu Membuka Menterai Yang Keempat Aku Mendengar Suara Makhluk Yang Keempat Berkata Mari Dan Aku Melihat Sesungguhnya Ada Seekor Kuda Hijau Kuning Dan Ada Orang Menungganginya Bernama Maut Dan Kerajaan Maut Mengikutinya Dan Kepada Mereka Diberikan Kuasa Seperempat Dari Bumi Untuk Membunuh Dengan Pedang Dan Dengan Kelaparan Dan Sampar Dan Dengan Binatang Binatang Buas Yang Ada Yang Di Bumi Dan Ketika Anak Domba Itu Membuka Menterai Yang Kelima Aku Melihat Di bawah Mas Jiwa-jiwa Mereka Yang Telah Dibunuh Oleh Karena Firman Allah Dan Oleh Karena Kesaksian Yang Mereka Meliki Dan Mereka Berseru Dengan Suara Nyaring Katanya Berapa Mereka Lagi Yang Penguasa Yang Kudus Dan Benar Engkau Tidak Menghakimi Dan Tidak Membalaskan Darah Kami Kepada Mereka Yang Diam Di Bumi Dan Kepada Mereka Masing-masing Diberikan Selai Jubah Putih Dan Ketika Mereka Dikatakan Bahwa Mereka Harus Beristirahat Sedikit Waktu Lagi Hingga Genek Jumlah Kawan-kawan Pelayan Dan Saudara-saudara Mereka Yang Akan Dibunuh Sama Seperti Mereka Maka Aku Melihat Ketika Anak Domba Itu Membuka Matarai Yang Kenam Sesungguhnya Terjadilah Gempa Bumi Yang Sangat Dahsyat Dan Matarai Menjadi Hitam Membagaikan Karung Rambut Dan Bulam Menjadi Merah Sesungguhnya Bagaikan Darah Dan Bintang Bintang Di Langit Berjatuhan Ke Atas Bumi Bagaikan Pohon Arak Menggugurkan Buah-buahnya Yang Mentah Apabila Ia Digoncang Angin Yang Kencang Maka Menyusut Angin Bagaikan Gulungan Kitab Yang Digolung Dan Tergeser Gunung-gunung Dan Pulau-pulau Dari Tempatnya Dan Raja-raja Di Bumi Dan Pembesar Serta Perwira Perwira Dan Orang-orang Kaya Serta Orang-orang Berkuasa Dan Semuanya Kuda Serta Orang Merdeka Bersembunyi Dalam Gua-buah Dan Celah-celah Batu Karang Di Gunung Dan Mereka Berkata Kepada Gunung-gunung Dan Kepada Batu-batu Karang Itu Runtullah Menimpa Kami Dan Sembunyikan Kami Terhadap Dia Yang Duduk Di atas Tata Dan Terhadap Murka Anak Domba Itu Sebab Sudah Tiba Hari Besar Murka Mereka Dan Siapakah Yang Dapat Bertahan Terima 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 Orang-orang yang dimetraikan dari bangsa Israel Kemudian daripada itu Aku melihat empat malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi Dan mereka menahan keempat angin bumi Supaya jangan ada angin bertiup di darat Atau di laut Atau di pohon-pohon Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit Ia membawa meterai Allah yang hidup Dan ia berseru dengan suara nyaring Kepada keempat malaikat Yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut Katanya Janganlah merusakkan bumi atau laut Atau pohon-pohon Sebelum kami Memeteraikan hamba-hamba Allah kami Pada dahi mereka Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan Dari semua suku keturunan Israel Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan Dari suku Ruben 12.000 Dari suku Gert 12.000 Dari suku Asir 12.000 Dari suku Naftali 12.000 Dari suku Manasye 12.000 Dari suku Seminan 12.000 Dari suku Lewi 12.000 Dari suku Isakar 12.000 Dari suku Zebulan 12.000 Dari suku Yusuf 12.000 Dari suku Benyamin 12.000 Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya Kemudian daripada itu aku melihat Sesungguhnya suatu kumpulan besar Orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bangsa Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka Dan dengan suara nyaring mereka berseru Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah Sambil berkata Amin Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur Dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya Amin Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang Maka kataku kepadanya Tuhan ku Tuhan Mengetahuinya Lalu ia berkata Kepadaku Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani di dia siang malam di baik sucinya Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan mementangkan demahnya di atas mereka Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi Dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka Dan akan menuntun mereka di mata air kehidupan Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka Matra yang ketujuh Dan ketika anak domba itu membuka matra yang ketujuh Maka sunyi senyaplah di surga Kira-kira setengah jam lamanya Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah Dan kepada mereka diberikan tujuh sangka kalat Maka datanglah seorang malaikat lain dan pergi berdiri dekat mezbah Dengan sebuah pedupan-pedupaan Memastin kepadanya diberikan banyak kemenyan Kemenyan untuk dipersembahkan Bersama-sama dengan dosa semua orang kudus Di atas mezbah emas di hadapan takta itu Maka Nailah asap kemenyan Bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu Dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu Mengisinya dengan api dan mezbah Dari mezbah Dan melemparkannya ke bumi Maka meledaklah bumi ke guru Disertai lali rintar dan gempa bumi Keempat sangka kalah yang pertama Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangka kalah itu Bersiap-siap untuk meniup sangka kalah Lalu malaikat yang pertama meniup sangka kalahnya Dan terjadilah hujan es dan api Bercampur darah Dan semuanya itu dilemparkan ke bumi Maka terbakarlah sepertiga dari bumi Dan sepertiga dari pohon-pohon Dan hanguslah seluruh lumput-lumputan hijau Lalu malaikat yang kedua meniup sangka kalahnya Dan ada sesuatu seperti Kunung besar Yang menyala-nyala oleh api Dilemparkan ke dalam laut Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah Dan matilah sepertiga dari segala makhluk Yang bernyawa di dalam laut Dan minasalah sepertiga dari semua kapal Lalu malaikat yang ketiga meniup sangka kalahnya Dan jatuhlah dari langit Sebuah bintang besar Menyala-nyala seperti obor Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai Dan mata-mata air Nama bintang itu ialah absintus Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus Dan banyak orang mati karena air itu Sebab sudah menjadi pahit Lalu malaikat yang keempat meniup sangka kalahnya Dan terpukulah sepertiga dari matahari Dan sepertiga dari bulan Dan sepertiga dari bintang-bintang Sehingga sepertiga dari padanya menjadi gelap Dan sepertiga dari siang hari tidak terang Dan demikian juga malam hari Lalu aku melihat Aku mendengar seekor burung ngasar terbang di tengah-tengah langit Dan berkata dengan suara nyaring Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi Oleh karena bunyi sangka kalah ketiga malaikat lain Yang masih akan meniup sangka kalahnya Sangka kalah yang kelima Lalu malaikat yang kelima Meniup sangka kalahnya Dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh Dari langit ke atas bumi Dan kepadanya Diberikan anak kunci lubang durang maut Maka Dibukanyalah pintu lubang durang maut itu Lalu naiklah asap dari lubang itu Bagaikan asap tanu besar dan matahari Dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu Dan dari asap itu Berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi Dan kepada mereka Diberikan kuasa sama seperti kuasa kalah jengking-kalah jengking Di bumi Dan kepada mereka Dipesankan Supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi Atau tumbuh-tumbuhan Ataupun pohon-pohon Melainkan Hanya manusia yang tidak memakai meterai alah di dahinya Dan mereka Diperkenankan Bukan untuk membunuh manusia Melainkan Hanya untuk menyiksa mereka Lima bulan lamanya Dan siksaan itu Seperti siksaan kalah jengking Apabila Ia menyengat manusia Dan pada masa itu Orang-orang akan mencari maut Tetapi Mereka tidak akan menemukannya Dan mereka Akan ingin mati Tetapi maut Melari dari mereka Dan rupa belalang-belalang itu Sama seperti kuda yang disiapkan Untuk peperangan Dan diatas kepala mereka Ada sesuatu yang menyerupai Makota emas Dan muka mereka Sama seperti muka manusia Dan rambut mereka Sama seperti rambut perempuan Dan gigi mereka Sama seperti gigi singa Dan dada mereka Sama seperti baju zirah Dan bunyi sayap mereka Bagaikan bunyi kereta-kereta Yang ditarik Banyak kuda Yang sedang lari Kemedan peperangan Dan ekor mereka Sama seperti kalah jengking Dan ada sengatnya Dan di dalam ekor mereka itu Terdapat kuasa mereka Untuk menyakiti manusia Lima bulan lamanya Dan raja yang merintah mereka Ialah malaikat Jurang maut Namanya Dalam bahasa Ibrani Ialah Abaddon Dan dalam bahasa Yunani Ialah Apulion Celaka yang pertama Sudah lewat Sekarang Akan menyusun Dua celaka lagi Sakakala yang keenam Lalu malaikat yang keenam Menipu sakakala Menipu sakakala Dan aku mendengar Suatu suara Keluar dari keempat tanduk Misbah emas Di hadapan Allah Dan berkata kepada malaikat Yang keenam Yang memegang sakakala itu Lepaskanlah keempat malaikat Yang berikat dengan Dekat sungai besar Efrat itu Maka Maka Dilepaskanlah keempat malaikat Yang telah disiapkan bagi jam Dan hari Bulan dan Tahun Untuk membunuh Sepertiga Dari umat manusia Dan jumlahlah tentara itu Ialah Dua puluh ribu Pasukan berkuda Aku mendengar jumlah mereka Maka demikianlah aku Melihat dalam Penglihatan ini Kuda-kuda dan Orang-orang yang Menggunainya Menungganginya Mereka Memakai baju Zirah Merah api Dan biru Dan kuning Belerang warnanya Kepala kuda-kuda itu Sama seperti Kepala singa Dan dari mulutnya Keluar api Dan asap Dan belerang Oleh ketiga Malapetaka Ini dibunuh Sepertiga Dari umat manusia Yaitu Oleh api Dan asap Dan belerang Yang keluar Dari mulutnya Sebab Kuasa kuda-kuda itu Terdapat di dalam Mulutnya Dan di dalam Ekornya Sebab ekornya Sama seperti Ular Mereka Berkepala Dan Dengan kepala Mereka itu Mereka Menantangkan Kerusakan Tetapi Manusia lain Yang tidak Mati Oleh Malapetaka Itu Tidak juga Bertobat Dan Dan dari Perbuatan Sihir Sihir Perjabulan Dan Pencurian Demikianlah Sabda Tuhan Tidak Tidak Terima kasih atas Terima kasih atas Kebersamaan kita Dan membaca dan Mendengarkan Sabda Tuhan Semoga Semoga hidup kita Semakin Dan menonton Kaki langkah kami Dan mengikuti Yesus Kristus Tuhan Dan Pengantara kami Amin Mohon Tuhan bersamamu Semoga Allah Yang Maha Kuasa Memberkati Adik-adik sekalian Dan istirahat kita Pada malam hari ini Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih Terima kasih Selamat Terima kasih Terima kasih